Dan selalu menimbulkan korban, kali ini lebih kelima lagi kan dua orang korban meninggal dunia. Oleh karena itu, saya sudah diskusi tadi dengan Pak Kapolres, Pak Dandim dan Pak GM untuk kita rapat kombinasi mencari solusi ke depan bagaimana hal ini tidak terulang, akibat kemikraan dengan Pak Pak Blikula dan Indah Maju ini. Jadi saya sudah minta baik saya Pak Kapolres, Pak Dandim agar rakyat tetap tenang. Tidak terprovokasi, tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin mengeruh atau memanfaatkan situasi ini. Sehingga nanti rakyat di dua desa ini, Jatiraga dan Sumer Kulon bisa terpancing. Seolah-olah mereka sudah dititipkan ke Keposek dan Ramin, Samad agar koordinasi dengan para kepala desa, rakyat bisa dibuat kondusif dan suasananya menjadi benyaman seperti itu. Mungkin ke depannya apakah akan ada koordinasi antara majelah yang ada.